Halo teman-teman lagi dengan aku David13 dan kali ini aku unboxing kopi lagi ini kopi dari dari mana ya tak buka dulu aja nih kopi barusan datang mumpung lagi free sekalian bisa bikin unboxing ala-ala seperti ini nah biar seperti youtuber lain-lainnya kita buka barang nih aku beli dua ya ada nota penjualan ini aku singkirin dulu mungkin kalian udah ngeliat tadi kalau kalian yang tahu di spesial yaudahlah kalian bakal tahu itu apa dan ini yee aku yang mau ngereview dulu nah akhirnya dapat stiker dari spes lagi udah beda-beda nih oke mantap cuma dapat dua biasanya dapat tiga sih stikernya nah mau tahu kisahnya kopi ini enggak sih nah kisahnya kopi ini tuh unik dari atas kayak gini aja biar kelihatan kayak orang review HP tapi keren juga ini ayah kembali ke topik dari mana tadi oh ya kisah bisa ada kopi ini tuh sebenernya kan awalnya dari siapa tuh namanya yang haluping banana kopinya yang paling terkenal itu yang katanya ada rasa pisangnya tapi jujur aku belum pernah nyobain sih yang versi space aku pernah nyobainnya yang espresso Arapika terus dua berarti baru dua nyobain baru dua beli dua kali beli kalau nggak salah tapi kalau nyoba-nyobain udah sering yang lain-lainnya ya seperti itu sama apa strawberry fields dan ini yang versi komersial gradenya dari haluping banana yang dimana ini itu was process dibelakangnya enggak ada keterangannya ya nanti aku sertain lah kalau lupa sempat kalau enggak ya pasti komen nah ya ini was process mungkin ini am commodity brand ya ya commodity grade yang dimana mungkin enggak di petik merah gitu semua dan ceritanya kayak gini am Gunung Halu itu kan dulunya maaf mungkin sekarang ya yang tahu kopi dari Gunung Halu kan mungkin ya menikmat-menikmat kopi aja dan masih kalah sama kopi kak toh aja Aceh Bali kayak gitu-gitu kita mani kan nah kopi mereka yang great yang biasa itu mereka jual di para tengkulak kopi gitu tulisannya sih nah dan mereka kepikiran kenapa enggak dibeli semua aja maksudnya sama spesial enggak dibeli semua aja karena kan orang Indonesia masih beli masih menikmati kopi yang komersial grade juga kenapa enggak kayak gitu kan dan ini jualnya lumayan murah sih Rp40.000 dan aku tanya men ini grade-nya apa ya filter atau ekspresi rose tapi katanya filter tapi kalau mau coba di versi ekspresonya yang monggo cobain aja dan kalau dari muridku ya amni lebih ke Omni sih Omni Rose yang dimana rata-rata roasting annya space kalau aku rasain itu dia lebih ke Omni Rose kayak gitu dan kita buka dulu aja dipakasi blog app bukan pakai kayak gini locking locking kayak gini apakah dikit aja aku mau lihat em ciri kopinya itu kayak gimana sih yang kopi 40.200 gram maka worth it Mari kita coba Chris kalian ditimbang aja di 10gram oke 10gram kita tes aromanya kalau aku merasa sih emang beda sih grade-nya komersial grade-nya mereka ya kelihatan nih dia bijinya itu ya pocar-kacir kayak gini ada yang kalian lihat ada yang kayak gini nih petahnya beda sama yang apa namanya kayak ekspreso blendnya itu yang full arabica itu udah agak mendingan sih tapi mau gimana lagi yang penting kita coba kan mungkin belum ada yang review di YouTube dan kita coba aja ya tapi kalau space ya nggak mungkin lah dia sampai belang-belang gitu postingan ini kan mungkin di medium-medium ini nah ini ada cip-cip yang udah aku giling kopinya sekitar gini kelihatan enggak ya Nah kita gini lumayan halus seperti biasa dan kita siapin dulu aeropressnya Hai terus kita seduh di 160 miliar aku pakai airnya sekitar 90 derasat oke kita tunggu kopinya sampai teragitasi secara merata dulu biar nanti enggak adanya adanya yang under extract seperti itu nah putar-putar dulu kremanya seperti ini putar-putar dulu katanya sih kalau aeropress inverter itu kita tunggu sampai beberapa menit dulu ah tapi kalau aku ya namanya aeropress diciptakan biar nggak ribet kenapa kita bikin ribet udah enggak terlalu lama-lama sekarang langsung kita cobain aja cheers kalau dari menurutku sini karamel sama brown sugarnya kerasa banget oh ya by the way ini kan konsepnya aku mau bikin yang beli coffee dulu kalau mungkin aku sempetlah langsung habisnya aku lanjutin ke besoknya untuk aku bikin kopi susu gitu ya karena sepertinya mau bikin kopi juga sih tapi karena waktunya enggak tepat dan bakal kepanjangan banget kalau hari ini aku langsung bikin dan aku langsung besok dan karena aku juga belum bikin beli susu gitu ini dia rasa-rasa asemnya itu enggak enggak yang langsung nge-push gitu kan tapi yang bisa kita ngopi santai kayak gitu atau ini kan mungkin Hai apa namanya aku kembali bahasan lagi tentang kopi susu ini kan kopi buat filter kalau kita buat kopi susu ya entah juga apakah jadi atau enggak tapi kan ini emang peruntukannya buat kayak gitu ya kita bahasa tentang ini dulu aja lah dan dia itu masih ada yang tengah-tengahnya itu mungkin kayak gula sugernya ada karamelnya ada tapi coklatnya sedikit gitu atau mungkin gitu tergantung proses atau tergantung air tergantung orang yang bikin juga dan tergantung lidahnya si para penikmat kopi bisa aja ada tuh keluar kayak wah rasanya kok kayak kayak gini kayak gini ya kok aku dengar enggak ada nah kadang orang terlalu memaksakan kalau ada rasanya harus kayak gini ada kayak gini kayak yang strawberry feels kembali bahas tentang space ada yang bahas wah ini rasanya strawberry kalau aku nyara rasanya lebih ke lemon strawberry itu cuma lebih ke aromanya yang lebih ke strawberry like gitu tapi rasanya lebih ke lemon jadi kayak gitu kan lebih ke preferensinya orang bukan ya bagaimana dia nyobain aja kayak misalnya ada tuh yang tulisan karena rusnya stone fruit padahal ada orang nggak tahu stone fruit itu kayak gimana dia belum aja kayak makan-makan yang apa stone fruit itu kan yang ada di tengahnya ada biji besar itu ya semacam kayak apa gitu an nah kita nggak tahu bakal kayak gimana kalau misalnya kayak gini ada kopi yang wah ini mas ini nosnya ada notes blacktinya nah gimana kalau orang yang nggak suka minum teh atau alergi minum teh kayak gitu kan ya tergantung juga kan bisa kembali ke orangnya masing-masing eh noceng gini nah kayak gitu ya sedikit pembelajaran lah buat para temen-temen yang suka membanding-bandingkan notes ya bukan buat apa-apa sih tapi kan 6 lidahku dengan lidahmu aja sudah berbeda seperti itu teman-teman kita coba lagi seruput-seruput asam itu kadang-kadang ada asam yang kita sepulah lumayan gitu itu asamnya naik abis lurus lurus aja udah kenceng gitu dah enggak yang sampai ih rasanya eh Pak apa kecepat gitu enggak kalau yang kita apa ya Ong lupa deh ada kok yang gitu atau mungkin kayak wine atau apa gitu Oh iya para magisya kalau enggak masalah karena magisya juga Tuhan rasanya hehehe 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 dan menurutku kalau kopi-kopi di rumah kenapa aku sering belinya kayak gini yang blen-blen yang komoditi gitu karena kalau filter itu kan mungkin em itu ada bilang wah kopinya enak mas kopinya enak mas nah itu kalau anda minumnya di kedai kopi kalau anda minumnya kalau di kamar sambil apa sambil nyantai atau sambil tiduran ngopi atau sambil ngapa gitu rasanya aneh sumpah aneh banget kayak ngopi pagi tiba-tiba udah ketusuk sama Arabika apa ya gitu yang dipikir fisik yang kurang strong apalagi kalau murdeku ya ikan kembali ke preferensi orang-orang kalau ngopi pagi dia sekalian yang langsung yang jangan loncok itu rasanya jangan yang pelan-pelan kamurku yang pelan-pelan ya menuju ke gini biar malamnya bisa molor bro enak begitu saja temen-temen mungkin aku enggak bakal ngebahas tentang kopinya lagi karena ya nggak tahu sih nanti aja sih ya pokoknya gitu terima kasih udah menonton dan salam kopi